Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat Kali ini Kita akan membagikan tutorial Bagaimana Memperbaiki isu Di Mutili Day Yang tidak bisa login Kita langsung saja Kita buka Mesin Target kita Metasploitable 2 Tunggu Dia jalan Teman-teman Soalnya kemarin ada kendala Ketika Sesudah menginsta Metasploitable 2 Kita akses Di web browser Lalu kita mau login Ternyata ada error Nah apa yang menyebabkan error tersebut Coba kita Lihat Teman-teman Ini baru Jalan Sekarang Kita login NSF admin Lalu passwordnya NSF admin Kita clear dulu Kita lihat WP addressnya 192.161.15 Kita Z Ctrl C Untuk bisa ke Komputer khas kita Lalu kita Masukkan Disini ketika error disini nah disini katanya errornya di ada disini nih login attempt lalu di trace nya disini informasinya yaitu select from account where username nya enggak ada teguh dan password coba sekarang kita register ya teman-teman tekan login nggak bisa username misalnya teguh password 123456 password 223456 misalnya teknik 1607 nah tetap kita disini error menunjukkan bahwa database nya kita tidak bisa daftar dan tidak bisa login caranya kita ke mesin kita ya nah disini mesin kita yang kita lakukan adalah pindah ke direktori multi-leaday nya yaitu kita pindah dcd slash var www multi-leaday nah kita sudah di folder multi-leaday nya sekarang kita lihat pakai nano ya nah sudah sudah nano konfig nc passwordnya amin nah disini ternyata ketika saya cari-cari nah ini yang harus di rubah di rubah disini database namenya bukan metasploit tapi was 10 was 10 tuh coba kita lihat ya ketika kita sudah rubah ini apakah bisa daftar atau nggak ya sekarang kita tekan ctrl x lalu tekan y ya yes lalu tekan enter nah itu sudah kita rubah ya teman-teman sekarang coba kita kita ke ke mesin host kita ctrl c lalu kita balik lagi 3day login misal kita teguh ya teguh password 123456 nah teknik 1807 contoh ya teman-teman nah sekarang sudah bisa meng-create account ya jadi itu nah kali ini untuk pertemuan ini kita membahas bagaimana cara cara mengganti database name di mutiliday agar kita bisa login atau register nah coba sekarang kita login tadi kan namanya teguh ya passwordnya 123456 yang kita login nah yang sudah bisa nih login in user terima kasih teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang telah mendukung channel ini mudah-mudahan kita terus belajar assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih